Diminati atau gimana itu salah besar, karena Alhamdulillah kalau Bang Haji Ipul mau terima, satu hari bisa lima program. Kebebasan artis dangdut sekaligus juri dangdut akademi di acara televisi nasional Bang Ipul atau Saipul Jamil, benar-benar membuat geger dunia hiburan nasional, dicemput dengan mobil mewah dan kalungan bunga bak pahlawan serta puluhan orang mengeluh-eluhkan kebebasannya. Sampai saat ini jagad dunia maya pun berseliweran berita-berita tentang kebebasan Bang Ipul hingga menjadi trending topic. Kebebasan Bang Ipul ini menjadi kontroversial tak kalah ada orang yang menganggap sambutan ini terlalu berlebihan untuk kebebasan seorang narapidana dari kasus tercelah pada anak di bawah umur dan tindakan suam. Hingga Ketua Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Merdeka Sirai pun angkat bicara tentang kehebohan penyambutan artis Saipul Jamil itu, karena di sisi lain ada anak yang menjadi korban dan masih berjuang dari perawahan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Merdeka Yang habis berlaga di satu pertandingan, lalu ditelubuhkan pakai serempang juga seperti pembebasan yang membahagiakan, lalu kemudian juga diarah dengan mobil serbuka, mewah, dan disambut dan dipanifiai oleh seriguitas kita juga, itu membuat, apa, karena si korban, menaporkan ke Komnas Perlindungan Anak hati-hati. Karena peristiwa itu merecehkan martabat dari korban dan sekali lagi membuat Komnas Perlindungan Anak tidak, apa namanya, yang menerima itu, ribuan anak-anak yang mengalami kejahatan seksual juga, itu merasa dilecehkan, bahkan para peliat-peliat perlindungan anak, termasuk Komnas Perlindungan Anak itu dilecehkan oleh peristiwa itu, kekerasan seksual itu. Tidak sampai di sini saja, ada beberapa artis yang mendukung glorifikasi terhadap Bang Ipul, Seperti diketahui glorifikasi adalah membesar-besarkan atau seolah-olah merayakan kebebasan artis Saipul Jamil. Hal ini sampai terdengar di kalangan DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik terhadap aksi glorifikasi oleh mantan narapidana pencabulan, Saipul Jamil dari penjara. Politikus Nasdem ini menuturkan, banyak warga resah terhadap aksi glorifikasi Saipul Jamil tersebut, hal ini patut didengar. Sekarang ini banyak masyarakat yang resah, mereka juga turut khawatir, hingga memunculkan petisi penolakan yang sudah ditanda tangani oleh ratusan ribu warga, dan ini tentunya harus didengar, jelas Sahroni. Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, mengirim surat kepada 18 Direktur Utama Lembaga Penyiaran, menyusul respon negatif publik terkait siaran pembebasan mantan narapidana pencabulan, Saipul Jamil dari penjara. KPI meminta lembaga penyiaran tidak mengulang dan membuat kesan merayakan pembebasan Saipul Jamil. Surat tertanggal tanggal 6 September 2021 ini bernomor 602 KKPI 31, tanggal 2 September 2021. Ada pun surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio. KPI Pusat meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi atau membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan terhadap peristiwa yang bersangkutan. Demikian dikutip dari berita nasional dari surat KPI soal Saipul Jamil, Senin tanggal 6 September 2021. KPI berharap lembaga penyiaran dapat memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa Saipul Jamil serta tidak berupaya untuk membuka dan menumbuhkan kembali trauma korban. Selain itu, KPI berharap muatan terkait hal-hal seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan tindak melanggar hukum lainnya yang dialami oleh artis atau publik figur dapat disampaikan secara berhati-hati dan diorientasikan kepada edukasi publik. Agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani tidak dipersepsikan sebagai risiko biasa, bunyi surat KPI soal Saipul Jamil. Demikian sekilas berita viral pedangdut Saipul Jamil yang kami himpun dari berbagai sumber. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info-info berikutnya. Salam